Intro Yayasan pendidikan Fastabikul Hairat Samarinda telah menggelar hataman dan imtihan Al-Quran yang memakai metode pembelajaran UMI dengan jumlah siswa sebanyak 227 siswa untuk 3 tingkatan Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda pada hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 dan dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Koordinator UMI Foundation Wilayah Kaltim, Koordinator UMI Foundation Surabaya, Manager Pengembangan Yayasan Fastabikul Hairat, Manager Puri Senyiur Hotel Samarinda dan para orang tua siswa Sejumlah 227 siswa dari 3 tingkatan adalah SD sebanyak 79 siswa, sedangkah untuk tingkat SMP sebanyak 121 siswa, dan tingkat SMA sebanyak 27 siswa pada Munakosya atau ujian akhir tahun 2024 di Yayasan Pendidikan Fastabikul Hairat Pembelajaran melalui metode UMI adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekan bacaan tartil sesuai kaidah ilmu Tajwid dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu yang menekankan kasih sayang dengan metode klasikal baca simak dan sistem penjamin mutu seperti tasi, tahsin, sertifikasi, dan lain-lain Diketahui bahwa Yayasan Pendidikan Fastabikul Hairat Samarinda adalah merupakan suatu yayasan yang dibangun oleh salah satu tokoh dan pengusahaan yang cukup dikenal di Kaltim, yakni H.M. Josu Tomo, yang lahir tahun 1945 di daerah pedalaman Kutai, tepatnya di Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong, Kalimantan Timur Dalam acara hataman dan imtihan Al-Quran tersebut, juga dilakukan pemberian penghargaan dan sertifikat munakosa terbaik kategori tartil dan tahfiz Al-Quran 1, 2, 3, 6, 26, 29, dan 30 Menurut keterangan dari manajer pengembangan Yayasan Fastabikul Hairat, Dr. Randus Joko Wahyono, Ia katakan bahwa perkembangan jumlah siswa atau peserta hataman dan imtihan Al-Quran semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya Alhamdulillah hari ini Sekolah Fastabikul Hairat kembali melaksanakan khotaman dan imtihan Al-Quran metode ulmi Jadi tahun ini luar biasa, peringkatannya yang tahun lalu hanya 154 siswa, tahun ini menjadi 253 siswa Dan kemudian juga anak-anak Fastabikul Hairat, tahun lalu pencapaian jusnya bisa hafal 4 jus ya Tahun ini meningkat menjadi 8 jus ya, jadi luar biasa, ini suatu meningkatan yang cukup baik lah untuk perkembangan pengajaran Al-Quran di Sekolah Fastabikul Hairat Harapan kedepannya tentunya kerjasama yang baik antara orang tua, guru dan sekolah ya Kali ini kita juga sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yusutomo sebagai pembina Yayasan yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan pembelajaran Sementara keterangan dari Panitia Kegiatan Hataman dan Imtihan Al-Quran Yayasan Pendidikan Fastabikul Hairat Juga menjelaskan dari seluruh rangkaian yang dilaksanakan, hingga di akhir acara pemberian penghargaan dan sertifikat Munakosa terbaik kategori Tartil dan Tafis Al-Quran Acara pemberian hari ini namanya Fertul Quran dan Imtihan, yaitu hasil pelaksanaan dari rangkaian kegiatan Munakosa atau ujian yang dilaksanakan oleh New Foundation selaku pengujiannya dan pesertanya dari unit SD, SMP dan SMA Jumlahnya ada 227 siswa atau peserta yang terdiri dari siswa SD sejumlah 79, kemudian siswa SMP berjumlah 121 dan siswa SMA berjumlah 27 siswa Dan ini merupakan pincak dari rangkaian kegiatan peramunakosa, kemudian Munakosa dan kemudian setelah lulus Munakosa mereka semua bisa menikuti santaman dan imtihan pada tahun ini di tahun 2020 Kemudian ada kategorinya ada Tartil dan kemudian juga ada Tafis Quran Tafis Qurannya terdiri dari 8 just, dimulai dari just 1, just 2, just 3, just 6, just 26, just 27, just 29 dan terakhir adalah just 30 Dari Ballroom Hotel Puri Senyiur, kegiatan hataman dan imtihan Al-Quran Yayasan Pendidikan Fastabikul Hairat Samarinda, Tim GATV Amril mengabarkan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih sudah menonton!